Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di pertemuan yang ke-6 Materi Kimia Yaitu Hukum Dasar Kimia bagian 2 Ini lanjutan dari Hukum Dasar Kimia bagian 1 Kalau kemarin kita membahas tentang Hukum Lafoiser dan Hukum Prost Sekarang kita akan melanjutkan Hukum Gaye Lusak dan juga Hukum Dalton Pada Hukum Dasar Kimia bagian 2 ini Ada 2 kompetensi yang harus dicapai Yaitu kompetensi pengetahuannya Menerapkan Hukum Dasar Kimia dalam perhitungan kimia Sedangkan untuk kompetensi keterampilannya Yaitu menggunakan Hukum-Hukum Dasar Kimia dalam perhitungan kimia Kemudian indikatornya juga Ada 3 Yaitu untuk pengetahuannya Sedangkan untuk keterampilannya pun Juga ada 3 indikator Baik langsung ke materi yang pertama Yaitu Hukum Gaye Lusak Joseph Louis Gaye Lusak Lahir pada tahun 1778 Dan meninggal tahun 1850 Dia mengungkapkan Hukum Gaye Lusak Yang intinya adalah Pada suhu dan tekanan yang sama Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi Dan volume gas-gas hasil reaksi Merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana Contoh 1 liter gas hidrogen Beriaksi dengan 1 liter gas klorin Akan menghasilkan 2 liter gas hidrogen klorida Ini maksudnya 1 liter Ditambah 1 liter Akan menghasilkan 2 liter Gabungan dari H2 dengan Cl2 Menghasilkan 2 HCl Perbandingan volume nya adalah 1 banding 1 banding 2 Ini Hukum Gaye Lusak Pada suhu dan tekanan yang sama Perbandingan volume gas-gas yang bereaksi Dan volume gas-gas hasil reaksi Merupakan perbandingan bilangan bulat dan sederhana Sehingga penjumlahannya tadi Akan menghasilkan perbandingan volume Yang bulat dan sederhana 1 banding 1 banding 2 1 liter tambah 1 liter Menghasilkan 2 liter Begitu juga Misalkan 2 liter tambah 2 liter Akan menghasilkan 4 liter Kalau diperkecil perbandingannya Tetap 1 banding 1 banding 2 Seperti itu Kemudian hukum Dalton Hukum Dalton disebut juga Hukum perbandingan berganda Hukum ini menyatakan bahwa Jika 2 unsur dapat membentuk Lebih dari 1 senyawa Dengan salah satu masa unsur Dibuat tetap Maka perbandingan masa unsur lainnya Dalam senyawa tersebut Merupakan bilangan bulat Yang sederhana Jadi untuk menghasilkan 2 buah senyawa Dua macam senyawa Itu bisa dengan cara menambahkan salah satu unsur penyusunnya saja Menambahkan masa salah satu unsur penyusunnya saja Nah nanti ada pun hasilnya Hasil dari penjumlahan tadi Akan menghasilkan senyawa dengan perbandingan Yang bulat dan sederhana Contoh Senyawa pertama yang diharapkan adalah Cu Sedangkan senyawa yang kedua yang diharapkan adalah Cu2 Kita lihat prosesnya Untuk menghasilkan senyawa Cu Dilarutkan 1,2 gram C Dan 1,6 gram O Kalau dibuat perbandingan 1,2 banding 1,6 adalah 3 banding 4 Sedangkan untuk menghasilkan senyawa Cu2 Masa C adalah 1,2 gram Sedangkan masa O Dinaikkan menjadi 2 kali lebatnya Kalau yang atas tadi kan Cu1 Yang bawah Cu2 Punya 2 Berarti 2 kali lebatnya yang Cu Maka masanya O disini juga dibuat 2 kali Harus 2 kali Berarti 1,6 kali 2 adalah 3,2 Sehingga perbandingannya 3 banding 8 Terlihat bahwa masa O pada senyawa Cu dan Cu2 Memiliki perbandingan bulat dan sederhana Yang ini 1 banding 2 Makanya ada Cu dengan Cu2 Perbandingannya Cu itu 1 Cu2 adalah 2 Contoh soal Sebanyak 1 liter gas hidrogen Bereaksi dengan 1 liter gas klorin Sehingga dihasilkan 2 liter gas hidrogen klorida Jika gas hidrogen yang bereaksi 5 liter Tentukan gas hidrogen klorida yang dihasilkan Jawabannya Berdasarkan soal di atas Volume gas yang direaksikan adalah Nah H2 1 liter C2 1 liter Nah berarti HCl adalah 2 liter Karena 1 liter tambah 1 liter Berarti 2 liter Nah sekarang Jika hidrogennya yang direaksikan adalah 5 liter Yang bereaksi 5 liter H nya 5 liter H2 nya 5 liter Nah karena perbandingannya tadi 1 banding 1 banding 2 Berarti kalau H2 nya 5 liter Berarti Cl nya 5 liter juga Karena 1 banding 1 Kemudian HCl Karena 2 Berarti 5 dikali 2 atau 10 liter Berbandingan 1 banding 1 banding 2 H nya 1 Cl nya 1 HCl 2 Dengan demikian diketahui bahwa Volume gas hidrogen klorida Yang dihasilkan adalah 10 liter Kemudian contoh soal yang nomor 2 2 buah senyawa oksida nitrogen NXOR X dan R itu simbol saja Berarti dia masih dicari Yang tersusun atas unsur oksigen dan nitrogen Dengan komposisi sebagai berikut Senyawa 1 memiliki masa N 28 gram Dan masa O 16 gram Sedangkan senyawa 2 memiliki masa N 28 gram Dan masa O 48 gram Tentukan perbandingan antara masa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 Di situ terlihat Masa oksigen Senyawa 1 Itu adalah 16 gram Dibanding masa oksigen senyawa 2 Di situ 48 gram Berarti 16 banding 48 Kalau diperkecil adalah 1 banding 3 Dengan demikian Diketahui perbandingan Masa oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 1 banding 3 Baik Penutup Sekian pembahasan pertemuan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Selamat belajar Dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih